Mulailah kita mengucap mantranya Selesai kita ucap mantra tersebut Terlihat ada kuntilanak Tepat di sebelah rumahku Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang suka cerita Horror Udah tau takut, tapi tetep ditonton Aku meminta para Neroris di Instagram Untuk mengirimkan cerita horror Terseram dari masa kalian sekolah Neroris, tapi ini beneran penting Please, kalian yang punya pengalaman horror Di sekolah, kirim ke DM aku Cerita kalian, gak perlu kayak super-super panjang Tapi kalau misalkan emang butuhnya panjang, gak apa-apa Dan banyak banget dari kalian yang mengirimkan Cerita-cerita di DM Instagram aku Yang lumayan bikin merinding Dan hari ini kita akan bersama-sama baca beberapa By the way, kalau kalian penasaran Ini tomorrow coffee, I'm obsessed with it Saat ini, jangan, jangan ketawa Karena jangan tau, setiap hari aku pesen Bisa tiga kali Di video Jessica Miner Kita juga pesen tomorrow kan Iya Buat kalian yang suka arenelate Cobain arenelate-nya Apalagi yang oat love Nanti kalau misalkan ada Kopi-kopi lain yang aku suka Juga aku akan share sama kalian Anyways, cerita-cerita horror Dari sekolah Langsung aja Without any further ado Stop snub-snub Cause shit's about to go Down Jujur banyak banget cerita kalian yang bagus-bagus Tapi ini beberapa yang udah dikurasi Sama NCC Oke, kita akan mulai dengan ceritanya Grace Dari At 056 GRC Aku ada kak Jadi ceritanya, waktu itu aku lagi persami di sekolah aku Nah, sekolah aku ini Emang terkenal angkernya dari dulu Pelatih pramuka aku tuh udah bilang Sama pembina pramuka Bahwa Saat ini jangan adain persami Karena Situasinya lagi gak kondusif Tapi pembina pramuka itu masih maksa aja Jadinya kita adain persami Terus malamnya sekitar jam 8 malam Kita adain upacara api unggun Dan sekolah aku ini Cukup kecil Jadi kita upacara api unggun itu Deket sama kantin Dan kantin di sekolah aku itu Banyak pohon-pohon Semak-semak Dan emang gelap Dan serem banget Nah, di kantin ini Ada toilet pria Yang kata banyak orang Itu angker Nah, sekitar 10 menit setelah Upacara api unggun dimulai Ada temen aku yang tiba-tiba pingsan Dan gak lama kemudian Kesurupan masal pun mulai terjadi Mulai dari kakak kelas aku Anak-anak kelas aku Totalnya sampai 9 orang yang kesurupan Nah, dipanggilah ustad Tapi sayangnya Kesurupannya masih tidak meredah Sampai sekitar jam 1 pagi Baru situasi mulai membaik Pak ustad pun bilang Jangan pernah lagi adain kemah di sekolah ini Nah, salah satu kakak pramuka yang baru datang Itu bilang Dulu memang sebelum sekolah aku itu dibangun Ada kasus anak yang meninggal Karena tertabrak mobil Nah, jasadnya itu dikubur Di bagian belakang kantin Sebelum akhirnya dibongkar Ketika sekolah aku itu mau dibangun Nah, saat pembongkaran itu Dikatakan bahwa orang-orang situ percaya Masih ada satu tulang yang belum terangkat Bahkan sampai sekarang Dikatakan tulangnya itu masih ada Dan hal itulah yang membuat Arwah dia tidak bisa beristirahat Dan masih dendam Karena dia gak tau sampai sekarang Siapa yang nabrak dia Sebenernya cerita ini tuh panjang banget Dan ada tambahan penyebab lain Kenapa bisa terjadi Kesurupan masal di sekolah aku ini Tapi ya, aku singkat aja Terima kasih Karena sih Serem juga ya Aku gak pernah denger cerita Tulang yang tertinggal gitu Akhirnya bikin Energi atau kayak Dipercaya arwahnya Gak bisa istirahat dengan tenang gitu Karena Tidak disemayamkan Secara utuh Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa guys Coba komen di bawah Thank you Grace Next Next ada Sabrina Azmi By the way guys Ini kayaknya aku mau tempel Di screen laptop aku aja ya Handphonenya Biar gampang bacanya Jadi aku bisa menggunakan Dua tangan aku Untuk berbicara Oke Sabrina Underscore Azmi 17 Jadi Astaga Pas banget Karena aku tuh punya Hahaha Aku Itu sering banget Sleep paralysis Tapi pengalaman sleep paralysis Yang paling horror itu Waktu aku masuk asrama Di sekolahku Jadi sekolahku itu Bentuknya Yayasan Islam Otomatis SD SMP SMA Semuanya tuh gabung Di satu wilayah Tapi administrasi Dan pengurusannya tuh beda-beda Untuk SMP Dan SMA Ada sistem full day Dan boarding Kelas laki-laki Sama perempuan Juga dipisah Waktu SMP Aku itu pilih Full day Dan ngekos Yang mana lokasi kos aku itu Di depan sekolah Tapi pas aku SMA Aku full boarding Sejak sekolah disana Aku tuh sering banget Ngalamin kejadian horror Sampai udah biasa banget Baru kelas 7 Udah kesurupan masal Sampai Satu minggu lamanya Sering banget Banyak penampakan Hantu iseng Yang suka duplikate orang Dan lain-lain Nah sekolahku ini tuh Sebenernya Cukup terkenal Karena banyak banget prestasinya Tapi gak banyak yang tau Bahwa selain prestasinya Sekolah ini juga Banyak horornya Salah satu urban legend Yang paling populer Di sekolahku itu Namanya Si Manis Backstory dia Kasian banget Dulu dia adalah Salah satu siswi SMA Di sekolahku Orangnya cantik banget Baik Pintar Banyak yang suka doang jadinya Nah waktu itu Kelas cowok sama cewek Di sekolahku tuh Belum kisah Jadi interaksi Antara cowok sama cewek itu Tidak terbatas Seperti sekarang Ada satu cowok Yang sekelas sama dia Waktu masuk masa-masa ujian akhir Kan ada kelas tambahan Cowok ini confess ke dia Tapi sayangnya ditolak Si cowok ini dendam Akhirnya sebelum Sempat lulus sekolah Dia dilecehkan Dan diakhiri hidupnya Sama si cowok Mayatnya pun dibuang Ke salah satu Sumur di sekolah Nah sumurnya Itu sebenernya Udah gak kepake sekarang Tapi gak ditutup dengan baik Waktu aku kelas 10 Aku sama temen-temenku itu Main truth or dare Terus aku dapet dare Untuk panggil si Manis Dari sumur itu Oh shoot Malamnya aku gampang mati Dur Nyenyak banget Eh taunya Aku ketindihan Aku gak tau ini halusinasi Atau bukan But I know what I see I know what I feel Meskipun aku kesulitan Buka mata Aku bisa liat Dengan jelas Ada sosok Pake baju terusang Berwarna putih Mukanya tertutup Dah kering Yang sudah Menghitam Rambutnya lurus Berponi rapat Dan dia diem aja Berdiri di sebelah kasurku Menatap aku Dengan ekspresi Datar Seminggu setelahnya Aku cerita sama adikku cowok Kebetulan Dia tuh satu sekolah sama aku Tapi waktu aku SMA Dia tuh SMP Semenjak itu Aku sering banget Ngalamin sleep paralysis Aku digangguin juga sama Makhluk yang aneh-aneh Berbulan-bulan aku ngalamin ini Gak setiap tidur Tapi dalam seminggu tuh Pasti ada aja Kadang bahkan Kalo aku ketiduran di kelas Sekalipun Aku ngalamin ketindihan Suatu hari tiba-tiba tuh Adikku ngajak ngobrol Aku kirain ada hal yang urgent Ternyata dia mau cerita Kalo kemarin Temennya yang indigo Cerita sama dia Ada sosok cewek Yang ngikutin aku Dan deskripsinya Itu persis Sama cewek yang aku liat Pas aku Ketindihan What a creepy experience Terus Sabrina menambahkan lagi Bahwa kejadian yang terjadi Sama si manis itu Adalah alasan kenapa Sekolahnya tuh jadi Dipisah Kelas cowok sama cewek Juga alasan kenapa Dia dipanggil si manis Itu kalo dari jauh Sosoknya keliatan Cantik banget Tapi pas dideketin Wajahnya Ternyata Hancur Nenoris Apa menurut kalian Sosok si manis ini Apakah terdengar seperti Hantu-hantu umum Indonesia Atau Dia adalah sebuah Energi dendam yang tertinggal Coba komen di bawah Next Next ada dari Nada Nisrina 98 Hai kan ya sih Aku mau berbagi cerita horor di sekolah Tepat aku kerja Oh Nada ini kayaknya guru nih guys Cerita ini bermula ketika Akhir semester genap Tahun 2022-2023 Dimana sekolah mengadakan seleksi Masuk untuk peserta didik baru Beda ya bahasanya tiba-tiba Kalo nerorisnya guru Saat itu masa wawancara Calon peserta didik Yang kegiatannya itu berjalan Sampai siang Menjelang sore hari Jadi proses wawancara itu terdiri Dari meja registrasi Meja wawancara inti Dan meja tes baca Al-Quran Nah selama proses tes baca Al-Quran ini Ada salah seorang calon peserta didik Yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran Dia lalu diminta untuk melafalkan Bismillah dan Al-Fatihah Yang sangat mudah Tapi tetap tidak bisa Oleh karena itu Dia diminta untuk membaca Ikhroh Bahkan pada tahap huruf hijayyah pun Dia tidak bisa melafalkannya Akhirnya dia diberikan nilai Dibawa rata-rata oleh guru tes baca Al-Quran Ketika ditanyai namanya Dia memperkenalkan diri sebagai Ramzi Hingga waktu input data penilaian Para guru pun berembuk Memasukkan hasil wawancaranya Nah tapi ada sesuatu yang sangat aneh Nama Ramzi ketika dicari Hanya muncul di kolom nilai tes baca Al-Quran Jadi gak ada di tes Yang sebelum-sebelumnya Kan ada dua ya Dari pendaftaran Abis itu ada wawancaranya Baru di tes Al-Quran Dia tuh cuma muncul Namanya di part yang terakhir Di bagian yang terakhir guys Bahkan setelah dicek kembali Tidak ada berkas pendaftaran Atas nama Ramzi Bahkan tidak ada satu guru pun Di meja registrasi Dan meja wawancara inti Yang mengetahui siapa Ramzi ini Karena tidak ada satu calon Peserta didik pun yang diwawancara Mengaku namanya Ramzi What? Nah hingga sekitar sebulan setelahnya Ramzi ini kembali diperbincangkan Tepatnya di ruang guru Karena beberapa kali Ramzi ini tiba-tiba muncul Di sekolah kami Dan beberapa guru sempat melihat dia Sebelum dia menghilang Entah kemana Tapi sejak kemunculan Ramzi di sekolah kami Berbagai peristiwa pun mulai terjadi di sekolah Bahkan dua minggu yang lalu Gangguannya itu mulai memakan korban Salah seorang siswi harus kami larikan Ke puskesmas Karena suatu peristiwa Oke sekian ceritaku Kanes Maaf jadi panjang banget Nada Kenapa berhenti disini ceritanya Nada Nada Apa yang terjadi pada sang siswi Nada sumpah cerita ini bikin aku penasaran banget Kalau misalkan kamu nonton ini Please ceritain ke kita Lanjutannya Apa yang terjadi pada sang siswi Rubah aja namanya Atau gak usah dibilang namanya Atau kayak kalau misalkan kamu gak mau Kita bahas di neror juga gak apa-apa But I need to know what happened Cause that's crazy Wow Gimana menurut kalian guys Siapa kan Ramzi Comment di bawah Next Next ada cerita dari Bu Alwan Dari Advenitra BPTR Aku ada Jadi kejadian ini pas aku kelas 3 Atau kelas 4 SD Sekitar tahun 2007 Gak tau gimana Jadi pada saat itu tuh lagi booming banget Jailangkung Hampir semua anak sebaya aku main Nah sampe akhirnya Aku pun diajakin main juga sama temanku Setelah jam balik sekolah Aku sama 3 temanku Tinggal di kelas 4 Untuk main jelangkung Nah karena niatnya emang cuman buat main-main doang Kita gak siapkan properti apa-apa Dan cuman pake sapu ijuk Yang merupakan sapu picket kelas kita Buat medianya Akhirnya kita duduk bersila di lantai Memutar Dan memegang sapu yang dibalik Nah kita tuh masih bercanda Karena yakin Kalo ini tuh cuman mainan aja Dan ketawa-ketawa Mulailah kita mengucap mantranya Oh shoot Jailangkung Jailangkung Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Jailangkung Jailangkung Datang tadi jemput Pulang tadi antar Nah gak sesuai nih sama yang kita mau Karena kita lagi main-main Selesai kita ucap mantra tersebut Tiba-tiba Sapu menjadi berat Saking beratnya Sapu itu sampe terpelanting Aku langsung menuduh temanku mawar Karena aku kira dia sengaja Menarik dan membuang sapu itu Tiba-tiba Salah satu temanku yang lain Anggrek berteriak Heh Sapunya mabur woy Heh Sapunya terbang woy Seketika kami semua melihat ke arah sapu Dan bener Bukan cuma terbang Tapi melayang Kira-kira 15 cm Di atas lantai Tapi hanya bagian ijuknya yang masih terangkat Gangangnya masih di lantai Oh jadi dia berdiri gitu ya Oh shoot Langsung kami semua berteriak Dan saling dorong Untuk keluar dari kelas Semua yang aku udah di sekolah Tidak terjadi apa-apa sampe malam By the way Rumah yang aku tinggal itu saat itu Berada persis sebelah sekolah Saat itu aku juga cuma tinggal sama mbah Tapi rumah yang mbah ini sangat luas Di belakangnya ada kandang bebek Dan juga ayam Sekitar jam 9 malam setelah menonton TV Aku beranjak tidur Dan mbah Belum ada 15 menit Mendengar ada lolongan anjing Mbah bangun dan ingin mengecek ayamnya Karena dia takut anjing itu menyerang ayam-ayamnya Aku berada di kamar sendirian Nah tiba-tiba aku tuh bisa mendengar Ada suara orang ribut-ribut di sebelah rumah Mbah menyusulku ke kamar Dan dia langsung bilang Ayo tidur Cepetan tidur Tapi wajahnya terlihat ketakutan Nah besok paginya adalah hari minggu Warga sekitar pun berkumpul Selain ada kerja bakti Mereka juga sempat bercerita tentang kejadian semalam Aku baru tau bahwa semalam Ketika ada lolongan anjing yang kita semua dengar Terlihat ada kuntilanak Di belakang rumah mawar Tepat di sebelah rumahku Dan kuntilanak itu tidak pergi Sampai tengah malam Dan sekitar jam 11 ke atas Dia cekikikan Membuat semua bayi-bayi di sekitar rumahku Menangis tidak bisa tidur Aku memberanikan diri Mengaku bahwa kemarin bermain jelangkung Aku bilang kembah Akhirnya aku dan tiga temanku Dimarai habis-habisan Setelah itu salah seorang warga Meminta kunci sekolah Di hari minggu itu Membuka kelas 4 Dan sapu yang kami gunakan kemarin Didirikan di pojokan Didoakan Lalu dibakar Itu cerita hororku saat sekolah Kanes Wow Oh my god Wow Tapi percaya gak percaya sih Kalau ngomongin jelangkung Aku juga rada-rada kayak Penasaran banget Karena papaku juga punya pengalaman Yang cukup mengerikan sama jelangkung Padahal dia salah satu orang Paling skeptis yang aku tahu Tapi sampai sekarang Kalau aku bercanda aja Kayak jelangkung Jelangset Dia ngamuk Kayak Diam-diam-diam-diam Jajang-jajang gitu Tapi aku tetep godeit Katanya kalau disebutin Ngantarannya kan dia datang Iya nih Jelangkung Jelangset Karena aku gak mau jemut Gak mau antar Kalau mau datang sih gak apa-apa Everyone is welcome here Neroris gimana? Apakah kalian pernah punya pengalaman Kayak melakukan game-game horror? Ulu lah Kayak yang kita bahas di video-video ini Coba ceritain pengalaman kalian Next Next ada dari Vidiano Sekolahku dulu punya asrama Nah sebelum asrama itu ada Lokasinya adalah rawa-rawa Yang ditimbun Lalu dibangun Menjadi asrama putri Sekolahku dulu juga Adalah hutan belantara Abis itu Hutan tersebut dipugar Lalu dijadikan sekolah negeri Di tengah lapangan upacara Itu ada pohon gede banget Dan pohon itu Gak bisa ditebang Waktu itu aku kelas 2 SMA Kepala sekolah kita Decided untuk Tebang pohon ini Dan terjadilah Kesurupan Masal Malam itu di asrama Banyak banget anak Yang cerita bahwa kamarnya Diketok sama orang Pas ditanya dari dalam Siapa? Jawaban dari orang yang mengetok Adalah Orang sebelah Dan pas dibuka Emang beneran Orang sebelah Badannya Sebelah doang Kejadian itu terus berulang Sampai banyak banget Anak-anak yang pingsan Dan malam itu chaos banget Paginya lebih chaos lagi Dari asrama Sampai ke ruang TU Aku ngeliat anak-anak Berjatuhan Pada pingsan masal Karena kita waktu itu Sebenernya mau apel pagi Itu akhirnya dihentikan Untuk dipanggilkan ustad Abis dari situ Anak-anak terpaksa dipulangkan Malamnya Asrama ku Kesurupan masal Nah di sekolah ku itu Ada kantin sekolah Ibu kantin dan keluarganya Tinggal di kantin itu Jadi itu kayak Semacam rumah mereka Tapi dijadiin kantin Dan ibunya tuh Waktu itu kebetulan banget Lagi hamil Gede banget 8 bulan Hampir melahirkan Dia juga ikut kesurupan Sampai meninggal Paginya semua guru panik Dan ibu kantin Katanya Dikubur di kota lain 2 jam dari kotaku Pagi-pagi udah diberangkatkan Ke kota tersebut Untuk dikuburkan Karena itu Ada beberapa staff sekolah Guru dan beberapa murid Yang dikirim dari sekolah Untuk menghadiri Pemakaman beliau Dan ternyata Grup itu Rombongan itu Mengalami kecelakaan Juga di jalan Untungnya sih Gak ada korban jiwa Abis dari kejadian itu Sekolahku pun Dibersihkan oleh Pak Ustadz God damn Makanya katanya Kayak kalau misalkan Ada pohon-pohon tua Atau rumah-rumah tua Gitu yang kayak Sudah lama sekali berdiri Itu dipercaya Kita tuh harus minta izin Atau mendoakan Sebelum menebang Atau merobohkannya Kalau kalian percaya itu Atau enggak Coba komen di bawah Next Next ada cerita Dari Deva Rosalia Underscore Halo Kanes Dan tim NCC NCC gak perlu Tim lagi Karena udah ada krunya Nessie's Creative Crew Salam kenal Namaku Deva Aku asal Blitar Jawa Timur Aku dulu ada pengalaman Pribadi nih Waktu masuk SMK Saksinya adalah Teman satu kelas Dan satu sekolah Beserta semua guru Yang pada saat itu Ada di sekolah juga Nah aku Belum punya Bukti cukup Karena pada saat kejadian Aku gak pernah pegang HP Jadi waktu awal Aku masuk SMK Aku tuh kayak Anak biasanya aja Fine dan sehat-sehat aja Semua seperti biasa Pas beberapa bulan Aku sekolah disitu Baru deh Hal-hal aneh Mulai terjadi Hampir setiap hari Aku kesurupan Anehnya Kesurupannya tuh Selalu cuma di sekolah Dan yang harus kakak tau Kesurupannya itu Awalnya aku kan fokus Di kelas Pas pelajaran Dengarin guruku Jelasin pelajaran Tiba-tiba Aku kayak melamun Terus rasanya kayak Hab Gelap banget Beneran rasanya tuh Kayak orang tidur gitu Bahkan aku ngerasa tuh Kayak aku ketiduran Pas aku bangun Aku kebangun di UKS Bersama guru agama Guru wali kelas Sama guru spiritual Di sekolah Pas aku sadar Badanku tuh Rasanya Remuk Semua Tiba-tiba aku sadar juga Bahwa banyak banget Luka cakaran Di tangan Sama kaki aku Padahal aku gak tau Luka-luka tersebut tuh Datangnya dari mana Pas aku tanya Loh Kenapa aku ada disini Aku ganti ditanya Sama guruku Lah Emang tadi kamu dimana Aku pun jawab Kayaknya tadi aku ketiduran Di kelas deh bu Dan semuanya tertawa Aku dikasih tau temen Bahwa aku itu Kesurupan Dan awalnya aku gak percaya Bahwa aku kesurupan Tapi malah semakin lama Makin menjadi-jadi Akhirnya aku percaya Karena beneran Hampir setiap hari Aku begitu Akhirnya aku minta Ke guru agama Dan spiritual Solusi Dan katanya aku disuruh Mandi air tujuh sumur Kalo di Jawa Aku nolak Aku gak mau Jadi karena dia gak mau Dia terus kesurupan gitu Aku terakhir kesurupan itu Pas mau lulus dari sekolah itu Nah terakhir kali aku kesurupan Gak tau Aku tuh dikasih jampe-jampe Atau gimana Tapi abis itu udah Selesai gak pernah lagi Kesurupan kayak waktu itu Bahkan sampai sekarang Lima tahun setelah aku lulus Sekian Terima kasih Deva gak kesurupan lagi Karena emang dia Dikasih mantra Di kesurupan terakhir Atau karena dia emang Udah tidak berada Di sekolah itu lagi Kalo menurut kalian Yang mana Coba komen di bawah Next Ini cerita dari Atalucifer88 Rada serem ya namanya Halo kanes When you mention it I actually remember one story Aku gak tau kalo misalkan Ini kebetulan aja Atau gimana Boleh banget kalo misalkan Kamu punya opini kamu sendiri Aku ngalamin ini Waktu aku SD Dan saat ini Aku berusia 27 tahun Tapi Sampai hari ini pun Aku masih ingat Dengan jelas Saat aku kelas 6 SD Aku mau berangkat Ketempat les Sekitar jam 8 pagi Aku tuh naik angkot Sama om aku Tapi aku duduk Di belakang supir Dan om aku itu Duduk di deket Pintu angkot Saat itu Angkot penuh banget Dengan pekerja pabrik Dan sampai di pabrik Ya semuanya Pada turun Menyisakan aku Om sama supir Baru beberapa menit Angkot jalan Tiba-tiba Pintu angkot kebuka Karena yang tadi Duduk di depan itu Gak nutup pintunya Dengan baik Gak rapet gitu Supir mencoba Untuk nyetir Sambil nutup pintu tersebut Karena dia gak fokus Dia tuh gak liat Ada motor nyalip Angkot dari kanan Akhirnya Angkotnya hilang Keseimbangan Dan oleng ke kanan kiri Beberapa kali Sampai aku tuh Hampir mental keluar Untungnya aku pegangan Kuat di jok supir Nah akhir dari oleng itu Angkot tuh jatuh Ke arah kanan Dengan posisi pintu Angkot di atas kepala Uh Semua kaca Hancur pecah Aku masih sadar Penuh disitu Om aku histeris Minta tolong Dan ngeluarin aku Dibantu dengan Masyarakat setempat Supir ngalamin beberapa Luka Om aku luka Di pelipisnya Tapi aku untungnya Sama sekali gak ada Luka maupun Memar Ceritalah aku sama Temen-temen aku Di sekolah Apa yang aku alami Dan mereka kaget banget Dengar cerita aku Kupikir ya Namanya juga kecelakaan Wajar lah Kalau misalkan Mereka kaget Tapi setelah mendengar itu Beberapa orang temen Yang deket sama aku Akhirnya jujur Bahwa mereka tuh Sebelum aku kecelakaan Sempat main jelangkung Di toilet sekolah Dan kayunya Itu berhenti Di salah satu huruf Mereka coba nginget Siapa temen mereka Yang namanya tuh Berawalan Dengan huruf tersebut Dan mereka inget aku Karena kaget Mereka langsung Apus dan buang Semua yang berkaitan Sama permainan tersebut Lalu pulang Dan aku pun Baru diceritakan Sama mereka Tentang permainan kemarin Setelah aku cerita Bahwa aku baru aja Mengalami kecelakaan itu What do you think? Apakah itu kebetulan Atau enggak? Terima kasih Sudah membaca Neroris Aku akan lempar ke kalian Kebetulan Atau tidak? Coba ke peningbawah Hmm neroris Gimana menurut kalian? Cerita-cerita yang Barusan kita bahas Kalau misalkan kalian sadar Kok Nesi Tadi di intro Sama di dalam videonya Berubah Jadi sebenarnya Alasannya simpul banget Aku ini mutan Enggak deh Alasannya adalah Karena mikrofon aku Tiba-tiba rusak Dan aku taunya Adalah setelah aku Udah syuting banyak banget Jadi aku harus ridu Tapi gapapa Kalau untuk neroris Tapi guys Apakah kalian punya Pengalaman horror Yang lebih seram Dari yang kita bahas Di video kali ini Boleh banget ditulis di bawah Atau kalian punya komentar Dari cerita-cerita yang kita bahas Komen juga di bawah Nah sebenarnya Masih ada banyak banget Cerita-cerita lainnya Yang aku gak sabar untuk bagikan sama kalian juga Kalau misalkan kalian mau Part 2 dari video ini Coba komen di bawah Ada cerita-cerita yang gak kalah creepy Dari neroris-neroris lainnya Request kalau mau Atau request Tema-tema lainnya Yang seru untuk kita bahas Di Neror Jangan lupa subscribe guys Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Aku gak tau ini halusinasi Aku gak tau Ini halusinasi Dan pas dibuka Aku gak tau ini halusinasi Aku gak tau ini halusinasi Ah